Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel Pro Econting Hari ini kita akan coba membahas bagaimana cara pencatatan transaksi sewa alam perat dan bagaimana cara pencatatan pada saat pelunasannya Jadi kita hari ini hanya membahas 3 soal Untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita Silahkan di subscribe terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi dari video-video kita berikutnya Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Dan kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah men-subscribe Dan jika channel kami ini teman-teman merasa pengompaat Silahkan di-subscribe ke teman-teman yang lainnya Terima kasih Oke teman-teman mari kita langsung masuk ke pembahasan Teman-teman bisa melihat kita sudah menyediakan 3 soal Seperti yang saya sampaikan tadi Kita disini mencontohkan untuk transaksi perusahaan yang bergerak di bidang sewa eksapator Ataupun sewa jasa penyewaan alam perat Jadi disini saya contohkan transaksinya ini di tanggal 15 Ditagih ya ditagih sewa eksapator Visi 200 ya ini jenis eksapatornya Eksapator Visi 200 KPT Jaya Konstruksi Selama 200 jam kerja Dikali 170 ribu Ya 170 ribu per jam Jumlah ini belum termasuk PPN 11 persen Kemudian di tanggal berikutnya Di tanggal 17 Dibayar gaji operator eksapator Sebesar 25 ribu per jam Kemudian baru di tanggal 3 Oktober Diterima pembayaran secara full Atas sewa alam perat dari PT Jaya Konstruksi Dan dilakukan pemotongan BPA23 Oke Kita lihat modul yang sudah saya sediakan Teman-teman bisa perhatikan disini Di sit home Perusahaan kita dicontoh ini Perusahaannya bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat Jenis usaha penyewaan alat berat Alamat di Tangerang Indonesia Disini untuk modul yang sudah saya sediakan Disini kita menyebutnya aplikasi Excel Laporan keuangan ya teman-teman ya Kenapa kami menyebutnya aplikasi Excel Karena teman-teman hanya perlu mencatat transaksi di jurnal umum Kemudian untuk laporannya Mulai dari buku besar Buku besar pembantu Laporan Mabarugi Neraca Itu sudah otomatis Teman-teman bisa perhatikan modulnya disini Ini ada master jurnal umum ya Kemudian dimulai dari nomor 3 Buku besar Buku besar pembantu utang-utang Neraca lajur Labarugi bulanan Labarugi tahunan Laporan perubahan modal Neraca Kalau daftar aset ini masih manual Sampai dengan Neraca Ini sudah otomatis Sudah otomatis Dari transaksi yang kita catat di jurnal umum Kemudian kita masuk ke transaksi Kita lihat di jurnal umumnya Jurnal umum Teman-teman bisa perhatikan Kolom-kolom yang sudah kita sediakan Ini kolom standar ya teman-teman ya Mungkin teman-teman yang bekerja di bidang akutansi Sudah sangat familiar dengan tampilannya Kemudian di atas Di atas Saya menyediakan link Link untuk masing-masing laporan Link ke buku besar Buku besar pembantu Laporan Labarugi bulanan Labarugi tahunan Neraca Laporan perubahan modal Dan daftar aset Kita sudah akan link disini Kemudian kita masuk ke transaksi pertama Di tanggal 15 September 2022 Saya langsung buat kolom barisnya Langsung saya buat 3 baris Kita lihat transaksinya Transaksinya disini Teman-teman bisa lihat Transaksinya Ditagih sewa eksapator Ditagih sewa eksapator Sisi 200 KMPT Jaya Konstruksi Selama 200 jam kerja Biaya sewa per jamnya adalah Rp170.000 Nilai ini belum termasuk PPN 11% Kita buat Berarti disini Jurnalnya Nama perkiraannya adalah Pihutang Pihutang usaha Karena ini Masih penagihan ya teman-teman Kemudian Apalagi Berikutnya Disini Berarti Pendapatan Pendapatan Jasa sewa lah berat Kemudian Ada PPN Keluaran Jadi disini Nilainya Kita lihat Nilainya Kita masuk dari pendapatan dulu Ya Masuk di pendapatan dulu Pendapatannya berapa teman-teman 200 jam ya 200 jam Dikali Rp170.000 Jadi nilainya Untuk teman-teman perhatikan Kita disini Bekerja menggunakan Google Sheet Google Sheet Sepertinya Google Sheet ini Teman-teman Membutuhkan Jaringan internet ya Nah tapi Bekerja dengan Menggunakan Google Sheet Ini lebih Apa kita bilang Lebih Lebih fleksibel ya Lebih fleksibel Dan lebih Mudah gitu Dalam lebih mudah Dalam Memilih Nama-nama Ekon-nya Kemudian disini PPNnya 11% Ya teman-teman PPNnya 11% Kemudian Piyutangnya berapa Piyutangnya berarti 34 juta Ditambah dengan PPN Ya Seperti ini Jurnalnya seperti ini Teman-teman bisa perhatikan Ya Piyutangnya 37.740.000 Kemudian Di posisi Nama Disini teman-teman Bisa lihat Di posisi Nama relasi Ya Nama relasi ini Kita bisa memilih Nama Jadi teman-teman Memilihnya Di Pilihannya Di posisi Nama relasi Kita ketik disini Kita pilih PT Jaya Konstruksi Ya Ini tujuannya adalah Untuk pencatatan Hutang Ataupun Piyutang Ya Oke Masuk untuk Soal Nomor 2 Di tanggal 15 September Dibayar gaji Operator Eksapator Sebanyak 25.000 Per jam Kerjanya Ya Jadi disini Jurnalnya Kita kopikan Aja ya Teman-teman Kita kopikan Keterangan Transaksinya Disini Disini berarti Gaji Ya Gaji operator Disini Dan Di Posisi Kreditnya Ya Posisi Kreditnya Ini Apakah Teman-teman Membayarkan Menggunakan Cash Ataupun Bank Ini terserah Misalnya Kita menggunakan Bank ya Teman-teman Misalnya Bank mendiri Biayanya Biaya gaji operator Ini berdasarkan Jam kerja Jadi disini Contohnya Gajinya 25.000 Per jam Berarti 25.000 Dikali dengan 200 jam kerja Oke Berarti Biaya gaji operator Sekornya 5 juta Oke Next Untuk soal Nomor Tiga Soal Yang ketiga Di 3 Oktober Saya langsung Buat Tiga Baris Teman-teman Bisa Perhatikan Kenapa Tiga Baris Diterima Pembayaran Secara Full Diterima Pembayaran Secara Penuh Ataupun Secara Full Atas Sewa Alat Berat Atas Tagian Sewa Alat Berat Dari PT Jaya Konstruksi Ya Kemudian PT Jaya Konstruksi Memotong PPH 23 Jadi teman-teman Bagi teman-teman Yang bekerja Di perusahaan Yang bergerak Di bidang jasa Teman-teman Harus Memahami Bahwasanya Jasa Pendapatan Yang berupa jasa Itu merupakan Objek PPH 23 Ya Itu Jika dikerjakan oleh Perusahaan Ya Ataupun Seandainya orang pribadi Yang menjalankan usaha Tetap saja Itu merupakan Objek PPH 23 Yang mana Objek PPH 23 Atas jasa Itu Nilainya 2% Jadi disini Di kasus ini Yang melakukan Pemotongan Ya Melakukan Pemotongan PPH 23 Adalah PT Jaya Konstruksi Selaku Pemotong PPH 23 Oke Jurnalnya Apa disini Teman-teman Ya Jurnalnya Untuk Posisi Debate Untuk posisi Debate Apa yang Untuk posisi Debate Berarti Kas Ataupun Bank Disini Kita buat Bank Kas Bank Mandiri Ya Karena Ditangkap Pelunasannya Melalui Bank Kemudian Disini Ada PPH 23 Ya PPH 23 Ini Menjadi Kredit pajak Ya teman-teman Ya Ataupun Teman-teman Bisa menyebutnya Kredit PPH Dibayar Di muka Ya Ataupun Kredit pajak PPH 23 Ini Untuk Menjadi Kredit pajak Kita Pada saat Pelaporan SPT Tahunan Ya Kemudian Selanjutnya Disini Pihutang Usaha Ya Pihutang Usaha Ya Pihutang Usaha Di posisi Pihutang Teman-teman Pilih Disini Nama Relasi Ya PT Jaya Konstruksi Ya Baru Disini Pihutang Berapa Teman-teman Pihutang Dibayar Full Jadi 37.740.000 Dibayarkan Secara Penuh Kemudian Untuk PPH 23 Ini Dipotong 2% Dari DPP Ataupun Dasar Pemenahan Pajak Yaitu Adalah 34.000.000 Dikali 2% Dikali 2% Kemudian Untuk Banknya Untuk Banknya Berarti Uang Yang Kita Terima Adalah 37.740.000 Dikurang PPH 23 Dikurang PPH 23 Oke Jadi Uang Yang Kita Terima Adalah 37.640.000 Rupiah Oke Teman-teman Hanya Soalnya Tiga Jadi Biar Teman-teman Lebih Gampang Memahami Kita Tidak Buat Soal Banyak Banyak Karena Disini Poinnya Adalah Teman-teman Bisa Mengerti Proses Pencatatannya Oke Kita Lihat Laporannya Kita Lihat Pertama Laporan Buku Besar Di Atas Bagian Jurnal Umum Ini Kita Menyediakan Link Untuk Report Kita Buka Buku Besar Ini Buku Besar Pihutam Teman-teman Bisa Lihat Ditagih Pada Saat Penagihan Berarti Muncul Pihutam Di Posisi Debet Kemudian Dilakukan Penunasan Di Oktober 37 Juta Jadi Di Oktober Pihutam Sudah Lunas Kemudian Kita Lihat Buku Besar Bank Bank Mandirinya Kita Lihat Nah Teman-teman Bisa Lihat Di Tanggal 17 September Ada Uang Keluar 5 Juta Jadi Posisi Bank Jadi Minus Secara Transaksi Ini Tidak Mungkin Terjadi Ini Ini Tidak Wajar Tidak Mungkin Kita Tidak Mungkin Bisa Mengeluarkan Uang Tanpa Ada Saldo Awal Tapi Hanya Saja Ini Contoh Jadi Untuk Teman-teman Tidak Bingung Saya Masukkan Disini Saldo Awal Bank Mandiri Ada 12 Juta Supaya Saldo Awalnya Balance Kita Buat Disini Di Posisi Modal 12 Juta Oke Ini Hanya Contoh Teman-teman Jadi Saya Contohkan Disini Ada Saldo Awal Bank Oke Kita Lihat Nah Teman-teman Bisa Lihat Saldo Awal Bank 12 Juta Kemudian Kita Bayar Dibayar Gaji Operator Exapator 5 Juta Saldo Jadi 7 Juta Kemudian Di Oktober Diterima Lagi Pembayaran Kita Terima Pembayaran Pembayaran Sewa Lak Berat Dari PT Jaya Konstruksi Sebesar 37 Juta 60 Ribu Jadi Saldo Terakhir Kita 44 Juta 60 Ribu Kemudian Ada Lagi Buku Besar PPH 23 Kita Lihat Ini Oke Kemudian Kita Lihat Buku Besar Utang Piutang Ini Buku Besar Piutang Teman-teman Bisa Perhatikan Buku Besar Piutang PT Jaya Konstruksi Tengah 15 Piutang Kemudian Dilakukan Pembayaran Di Tanggal 37 Kalau Kita Lihat Disini Berarti Ini Raca Kita Per 30 September Masih Ada Standing Yutang Sebesar 37 Juta 750 Kemudian Kita Lihat Laporan Lapa Ruki Bulan Ini Kebetulan Kita Sudah Buka Di Posisi September Jadi Teman-teman Bisa Lihat Pendapatan Jasa 34 Juta Dikurang Biaya Gaji Operator 5 Juta Jadi Labanya 29 Juta Kalau Kita Lihat Transaksi Di bulan Lain Ini Masih Kosong Kenapa Kita Mencumpulkan 3 Transaksi Bisa Perhatikan Jadi Disini Yang Ada Transaksi Di September Untuk Laporan Lapa Ruki Tahunannya Tampilannya Seperti Ini Kemudian Apalagi Teman-teman Ada Laporan Neraca Tampilannya Seperti Ini Teman-teman Bisa Lihat Ini Neracanya Kita Juga Bisa Filtar Disini Kalau Mau Menghilangkan Account Menyembunyikan Account Yang Tidak Ada Transaksi Seperti Ini Sebentar Saya ulangi Lagi Seperti Ini Caranya Ini Oke Tampilnya Jadi Seperti Ini Jadi Yang Tampil Hanya Account Yang Ada Saldo Oke Ini Maaf Ini Berarti Tanggal 31 Oktober Ya Teman-teman Seperti Ini Kemudian Laporan Perubahan Modal Juga Jadi Perlu Teman-teman Perhatikan Jadi Aplikasi Excel Ini Sudah Sangat Otomatis Ya Teman-teman Kita Hanya Perlu Mencatat Di Jurnal Umum Saja Dan Aplikasi Excel Ini Bisa Teman-teman Gunakan Untuk Semua Jenis Usaha Mulai Dari Jasa Sourcing Jasa Penyedia Penyedia Tendaga Kerja Jasa Pemeliharaan Jasa Sewa Alat Berat Ataupun Sewa Mesin Fotokopi Misalnya Kemudian Jasa Konsultan Termasuk Juga Pengangkutan Termasuk Sekolah Sekolah Bagian Dari Jasa Kemudian Perusahaan Perusahaan Lainnya Yang bergerak Di bidang Jasa Jadi Jika Teman-teman Membutuhkan Aplikasi Excel Ini Bisa Menghubungi Nomor Admin Di bawah Oke Teman-teman Semua Terima kasih Sudah Menonton Video Kita Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Oke See you Next Time Dan Jangan lupa Klik Tombol Lonceng Jangan lupa Teman-teman Klik Tombol Lonceng Subscribe Supaya Teman-teman Tidak Ketinggalan Dengan Video-video Kita Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih telah menonton